Satuan Polisi Air dan Udara Kepolisian Resor Jember Jawa Timur membagikan ratusan jaket pelampung ke nelayan pantai selatan Puger. Pemberian jaket pelampung ini diharapkan dapat menekan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan laut saat cuaca buruk. Petugas Polisi Air Udara Kepolisian Resor Jember Jawa Timur mendatangi satu persatu nelayan pantai Puger yang berada di dermaga dan tempat pelelangan ikan. Kedatangan polisi ini untuk membagikan 100 buah jaket pelampung secara gratis. Langkah ini sebagai upaya menjaga keselamatan nelayan saat beraktifitas di perairan laut selatan yang memiliki gelombang tinggi dan angin kencang. Pantai Pancar kecamatan Puger sendiri telah memakan banyak korban jiwa. Belasan nelayan meninggal dunia akibat perahu mereka terbalik di terjang gelombang tinggi sepanjang tahun 2018. Bahkan pada bulan Juli, delapan nelayan tewas dan satu hilang setelah kapal motor yang mereka tumpangi tenggelam diterjang gelombang tinggi. Masuk dan tujuan pembagian-pembagian ke nelayan terutama lab jaket adalah untuk keselamatan di laut selagi masih di melaut. Saya sarankan pertama ini bantuan, terawat yang baik dan kalau melaut dipakai. Ini untuk keselamatan untuk mengurangi kecelakaan yang di laut. Pembagian jaket pelampung ini mendapat tanggapan positif dari nelayan karena mereka selama ini belum pernah mempunyai jaket pelampung. Saat terjadi kecelakaan laut, nelayan hanya mengandalkan jerigen air sebagai pelampung. Selama ini tidak pernah mempunyai jaket pelampung ini? Jawa Timur.